Hai Assalamualaikum teman-teman semuanya selamat datang di channel PJ Karator ya terima kasih telah berkunjung di channel ini dan pada pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat detail konstruksi bangunan enam lantai ya bangunan yang dimaksud adalah rumah sakit ya rumah sakit RS detail konstruksi rumah sakit atau RS dan seperti anda lihat di layar monitor anda di sini saya sudah buat tutorial detail genteng dan rangka atapnya di sini ada kolom ada beam ada dinding dan masing-masing sudah di grup teman-teman ya banyak kelebihan apabila dalam suatu bangunan tutorial di Sketchup ya bagian-bagiannya di grup dengan begitu memudahkan anda dalam membuat dalam membuat RAB karena dengan di grup kita bisa mengetahui ntt info ntt info yang dimaksud adalah volume dari sebuah dinding atau sebuah kolom nah seperti lihat di layar motor anda di layar monitor anda di sini sudah ada potongan ya tangga dan kolom beam dan struktur pondasinya dan ini teknik ini cepat dan mudah teman-teman Anda bisa menerapkan di dunia kerja atau di dunia lapangannya dunia kerja ataupun dunia pendidikan yang yang membuat anda lebih cepat dan lebih mudah dalam membuat detail konstruksi tinggal anda export menjadi dua dimensi di AutoCAD maka tinggal anda buat lembar kerjanya nah begitu teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya dan di sini saya akan mewarnai material batak ya dalam sebuah dinding ya di sini agak panjang ya gambar bataknya saya eksplode maka normal kan maka materialnya normal lagi oke di eksplode dulu ya setelah di eksplode langsung di my group oke teman-teman semuanya untuk teknik ya yang ditunjukkan pada tutorial ini telah resmi dibuatkan bukunya dan buku tersebut Anda bisa mendapatkannya di Google Playstore dan dari Google Playstore tersebut Anda bisa menginstal Google Playbook dan apabila udah terinstal Anda bisa searching di Google Playbook ketik pemula next profesional maka akan muncul buku yang dimaksud dan tentunya ya buku ini telah direkomendasikan oleh tim Google untuk anda pelajari di dunia pendidikan dan dunia kerja dan merenduahan dengan telah diterbitkan buku ini membawa manfaat bagi kita semua oke teman-teman semuanya kita buka aplikasi Sketchup nya ya kita di style kita ubah kita erase kita buat permukaan di sini persegi ya kita my group klik kanan my group lalu kita pelembang menggunakan rintah skala tekan S pada keyboard maka akan muncul rintah skalanya lalu kita buat persegi 300 kali 300 mm ya saya menggunakan 1 mm disini my group dan my component untuk komponen kolom lalu kita buat garis 4 meter di sini ya kita kontrol move kita geser lalu kita buat komponen kok dinding 150 kali 1 meter set ya komponen lalu kita letakkan pada garis asnya ya Hai select Oke kontrol move kontrol move ke seperti itu lalu lalu skala tekan S pada keyboard ya lalu kita selek ya ya 4 meter ini secara 4 meter kontrol selek ya hai 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 dan lima lima kali Hai lalu kita pelebar ya Hai lalu kita shift pada kita tinggal select area kolomnya cukup dindingnya aja untuk menekan Pintah move itu tekan M teman-teman Hai ke-select Hai kontrol move ya letakkan di sini delete Oke lalu letakkan ya Hai nah ini kita select kita perkecil kita skala ya lalu kita letakkan untuk buat area ke-select kolomnya lalu kontrol move Hai ya kontrol pindah ya Hai selek ya selek to shift ya lalu kontrol move oke hai hai oke Hai iya hai 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 ya Hai ke-select ayo Hai Hai tekan pada asnya Hai kontrol move tekan juga Hai kontrol move Oke ya ya kita ctrl C nah lalu kita buat kolom beam disini ya kita ctrl move jarak 7 meter 60 meter 50 meter ya krim bukan 50 meter 50 mili microp oke kita geser di asnya angkat ya extrude maksudnya ya angkat lagi terus ctrl move oke lalu kita kolomnya disini kita buat oke microp ya ctrl move global klik ctrl move labinnya iya jajarkan oke ctrl move hide nah maka strukturnya udah kelihatan teman-teman iya iya kali 3 oke ini juga kita kali 3 enter lalu ini kita lalu ini kita selek ya make unit lalu kita buat lorong disini kita delete area area koridor ya kita hilangkan dindingnya sekat dindingnya my group dan my component kita buat plat betonnya ya kita buat lantainya iya 150 ketebalannya iya ctrl move iya ctrl move ctrl move oke lalu kita selek permukaannya klik kanan white model oke kita geser lagi ctrl ctrl z white model oke kita delete permukaannya klik area sisinya ya lalu kita buat garis ulang pada permukaan yang kosong itu ya 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 seperti itu buat garis ulang agar tertutup permukaannya oke select permukaannya ya my group lalu geser 22 meter select permukaan yang tidak tergeser lagi 22 meter oke kita buat ketebalan untuk lantainya setebalannya 150 milimeter ya hmm kayak gitu 150 150 kita angkat 150 ya ya kita lihat strukturnya udah kelihatan ya teman-teman ada lantainya disini ya oke seperti itu teman-teman oke oke disini saya akan buat balkon ya nah kita menggunakan pita rectangle kita majuin 1,2 meter ya kita skala kita angkat senilai 1 meter ya kita ctrl move select langsung ctrl move nah disini juga kita buat balkon kita majuin 4,2 meter 2 1,2 meter ya ya kita angkat 1 meter hapus garis garis step measure tool nya nah disini juga kita buat balkon setebal 150 milimeter oke kita menggunakan perintah rectangle 1,2 meter oke kita angkat 1 meter hapus garis step membership tool nya selanjutnya kita buat tangga ya ya kita mau join 1 meter eh 250 mm kita buat my group dan my komponen ya ya kayak gitu kita angkat 180 mm enter make 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 komponen ya oke make group ketik kali 5 enter oke kita buat bordes disini kita make unique kita kontrol move kita rotasi ya kontrol move eh kali 5 enter nah disini kita buat lantainya juga tebal tebalnya 150 mm hmm disini juga kita buat ketebalan 150 mm mic mic group menggunakan satuan mm ya kita kita buat tangganya karena ini komponen ya kita delete bukan kita delete ya kita select sehingga yang lain juga berikut berubah oke lalu kita select semua klik kanan pilih author shell untuk menyatukan semuanya itu ya lalu kemudian kita pencet skala ya kita sejajarkan dengan tinggi lantainya oke gitu oke lalu kita copy ctrl move kita kali 5 enter ya sehingga turun sampai kebawah oke nah kita masuk ke group kita buat fondasi disini kita turunin 600 mm kita kita selek sisinya ya lalu kita 130 mm klik tiga kali my group dan dan kita buat rectangle pada permukaan bawah untuk add samping ya 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 tab my group kita ctrl move kita turunin kita buat ketebalan lagi disini 150 ya kita angkat oke untuk kolomnya kita buat fondasi telapak ya rectangle turunin 900 mm klik 3x make group kita taruh 600 mm 200 600 oke iya bisa select make reverse the spaces kita buat garis ulang klik 2x make group buka iya make group oke fondasinya sudah terpasang semuanya ya make unique kita hapus balkon ini ya disini juga make unique kita hapus balkon yang paling atas oke lalu kita buat lobby disini bukan lobby ya teras ya tempat mobil parkir bukan tempat mobil berhenti oke kita skala lalu kemudian kita angkat 200 mm kita klik kanan white model lalu kita geser lagi ke sebelah kanan sejarah 5 meter lalu kita delete ya area ada kolomnya itu oke ini kita delete lalu kita geser lagi sejarah 5 5 meter oke turunin 200 mm oke lalu kita ke jarak 5 meter ini juga 5 meter ya iya kemudian kita extrude dari bawah lalu kita buat ketebalan kolom disini beam disini iya kita select geser 150 mm extrude ke bawah ini juga kita extrude ini juga kita extrude ya disini tempat mobil ya area lobby kita delete dindingnya kita pasangkan layar dinding dinding oke dinding oke lalu kita my component lalu kita pasang ulang lagi dindingnya oke 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 lalu kita lihat strukturnya kita explode ya lalu kita pilih area yang akan dipasangkan jendela ya pilih area dinding yang dipasangkan jendela ya select control image unique oke lalu kita akan pasangkan jendela sini 500 mm ini 500 mm ya kita bolongin rectangle extrude maju 150 mm ya select kita buat tutup perempuanya ya setebal 50 mm option 150 mm 50 mm kita bagi 5 enter delete area yang menghalangi extrude garis yang kita tidak perlukan lalu wapus permukaannya extrude 130 mm klik 3 kali make group kita buat permukaannya juga disini kita 10 mm area luar lalu kita 60 mm ya lalu kita pasangkan di area nya ya kontrol move ya select kontrol move lalu kita extrude 40 mm ya kita klik 3 kali make group ini klik 3 kali make group ya klik 3 kali make group ya klik 3 kali make group lalu kita dorong kemudur ke belakang ya lalu kita trim ya select daun kusen nya lalu select kusen nya langsung trim ya select daun kusen nya langsung kusen langsung trim ctrl i lalu masuk ke dalam group dinding ya ya setelah 10 mm secara otomatis yang lain juga terpasang ya oke nah ini kita make unique kita buat pintu di area sini kita turunin kita tutup permukaan nya 50 mm parameter kita select skala turunin bawah ctrl move 4 bagi 4 oke select garis yang tidak kita perlukan oke hapus permukaan nya kita buat pintu di area tengah ya ya kita extrude 130 mm klik 3 kali make group kita delete dulu garis yang ya kita make group ya kita buat seprogram select extrude efk 60 extrude 540 kita mundurin ya selek terus trim selek daun yang jendelanya train Oke kontrol ik masuk ke dalam grup dinding kontrol V ya mundurin 10 mm Oke Oke jadi kayak gitu ya kita buat tutup permukaannya kita buat pintu disini kita angkat 10 mm kita option dari luar 10 mm klik dari tengah langsung delete lalu option tiga 60 mm ya 60 ini 12 120 mm Oke ya kita buat garis dari atas dan bawah delete garis yang tidak diperlukan iya iya lalu kita trim ya kontrol move select lalu trim Oke kita buat remut kaca disini kita warnai kaca oke sudah terpasang semua ya oke kita akan buat atap kita menggunakan garis tab measure tool hit bukan gratis protaktor ya kita tutup permukaannya untuk area follow me ini iya iya lalu delete garis itu ya kemudian kita ambil titik tengah lurus langkat tegak ke atas lalu kita T tab measure tool 200 nah lalu kita geser secukupnya ya ada 1 meter 2 1 meter lebih ya oke kita tutup delete garis tab measure toolnya iya oke lalu kita buat list plank disini 25 oke oke iya segitu lalu kita klik select jalur volumenya lalu kita follow me oke reverse reverse oke kita make group make component ya make group dan make component nah kita warangi transparan ya kita buat detail oke genteng disini geser 383 ya secukupnya kesukuran genteng ya ya kita buat garis ya klik tiga kali make group dan make component nah kita warangi transparan ya nah skip loader group lalu kita ctrl move kita make unique kita warnain ya oke skip keduanya make group oke ambil pada ketengah oke oke masuk ke grup ctrl move kali 18 oke ternyata banyak delete area yang tidak kita perlukan oke kita geser ctrl move ketik ketik kali 14 ya select semuanya ctrl move ctrl langsung pindah ketik kali 24 enter delete area yang lebih oke lalu select ctrl move rotasi lalu kita letakkan pada titik tengah double klik masuk ke group nah lalu kita select lalu ctrl move nah kita ctrl move select ya 7x8 oke oke delete oke seperti itu ctrl move left direction kita mirror ya iya oke ctrl move oke usahakan terpotong pada garis miringnya ya oke ctrl move lagi rotasi ujungan rotasi ya ya set iya kayak gitu pindahin delete kita buat garis ya tekan skala oke setengah dari genteng ya agar agar rapi ya tekan skala oke ctrl c ctrl v lalu kita edit genteng ini oke extrude ctrl move select garisnya lalu ctrl move 60mm extrude 40mm 70mm oke ctrl ctrl move ctrl ctrl soften 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 klik kanan lalu soften garisnya ya garis yang hitamnya extrude 80mm soften garis garis hitamnya ini hapus permukaannya soften klik kanan lalu soften oke oke lalu kita warnai klik tiga kali warnai lalu tahap berikutnya kita buat nyenteng disini buat lekukan oke ya ya select control select ya kita buat ketebalan secukupnya ya ctrl move ya ctrl move delete jarisnya buat jaris tumpuan ya oke kayak gitu delete pada area yang kita tidak-tidak perlukan ya delete klik select lalu klik ctrl select tekan bagi oke oke tempat oke 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 select chileather kilih tool sandbox terus from kretoes okay x explode lalu delete delete area yang tidak diperlukan softened, klik kanan, lalu softened garisnya ya kita warnai klik tiga kali, my group my group, delete warnai kontrol C, selek kontrol C, lalu delete bersegi merah itu, lalu kontrol V tumpukan di titik itu ya, oke softened, klik lalu softened oke, lalu delete permukaan permukaannya, ratap yang sebelah kiri yang my component ya, karena kita my component yang yang area dalam juga ikut berubah ini kita pasangkan layar genteng oke penting juga, oke sudah jadi ya, kalau kita buat knock disini, jadi kita edit di area dalam komponen, maka yang sebelah kiri juga ikut berubah ya, karena sudah di my component tadi oke, lalu follow me ya, delete ya, delete ya, oke oke, sudah jadi ya kita warnai kita warnai ya, ingat ya area kanan kita edit, maka yang area kiri juga ikut berubah, karena sudah di my component lain ya, sudah jadi teman-teman gimana, cepat dan mudah kan like dan subscribe ya, agar berbagi, agar mau berbagi ya Terima kasih.